Bagaimana kita berjumpa lagi? Nilai dan risiko yang terkait dengan penciptaan enterprise architecture dalam skala yang besar. Jadi, PA ini kita harus pikirkan bagaimana digunakan untuk sebuah enterprise. Apa itu enterprise? Akan saya jelaskan lagi bahwa enterprise itu adalah organisasi yang bukan hanya berbicara organisasi yang level horizontal, vertikal, tetapi juga extendednya. Extended organisasi yaitu organisasi-organisasi di luar dari perusahaan itu. Misalkan dengan supplier maupun dengan pelanggannya atau customer. Risiko atas penerapan dari EA ini selalu ada dari enterprise system apapun juga yang dia meskipun telah memiliki strategi yang bagus, tetapi risiko selalu ada, yaitu mengenai time consuming-nya, jadi butuh waktu untuk mengerjakannya, biaya maupun gangguan-gangguan yang ada di bisnis dan prosesnya yang harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat analoginya itu persis seperti kalau kita membuat sebuah rumah. Nah, coba bayangkan kalau kita membangun sebuah rumah dan punya blueprint, maka kita melihat bahwa dalam membuat blueprint ini tentu kita membutuhkan waktu dan biaya untuk menciptakannya. Tanpa itu, maka tidak mungkin kita melakukan sebuah blueprint pembangunan rumah yang baik. Untuk itu kita mesti memahami dasar pertama yaitu value. Value itu adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal ini bisa dilakukan melalui komunikasi diantara pemilik rumah atau pemilik perusahaan, kemudian perancangnya maupun pemakainya. Tanpa komunikasi semacam itu, maka kemungkinan besar terjadi kesalahan. Selain itu, dengan adanya perencanaan yang bagus, maka hal itu bisa dilakukan secara lebih sempurna lagi. Pendekatannya bisa melakukan dengan bottom-up atau juga dengan top-down. Jangan lupa, kita juga harus memperhatikan pengambilan keputusan yang harus ada di setiap tahapan dari penggunaan enterprise architecture ini. Komunikasi. Tadi sudah disinggung bagaimana komunikasi harus dilakukan diantara pemilik rumah atau pemilik perusahaan, perancangnya, dan juga usernya, si pemakai dari enterprise architecture ini. Nah, bagaimana kita melakukan atau mengelola risiko itu? Ada beberapa risiko yang muncul pada saat kita menggunakan enterprise architecture metodologi ini, yaitu kemungkinan kita ditolak untuk diterima baik dari si pemilik perusahaan ataupun juga dari penggunanya. Kemungkinan juga kita menghadapi kehilangan personal kunci akibat personal kunci ini tidak setuju adanya penerapan enterprise architecture. berikutnya, risiko berikutnya adalah adanya delay dari jadwal yang telah disepakati. Banyak sekali jadwal delay karena sifatnya teknis maupun non-teknis. Kemudian yang terakhir, risiko itu adalah pada tools untuk pendokumentasiannya. ketidaklengkapan dalam tools yang dimiliki itu juga bisa menyebabkan keterlambatan dari proyek. Selain itu, kita juga harus mampu mengurangi risiko-risiko tersebut. di dalam kuliah ini terutama di chapter 3 dijelaskan secara detail bagaimana usaha kita mengurangi risiko yang timbul tadi. saya akan menjelaskan yang pentingnya adalah biasanya di Indonesia ini selalu berkaitan dengan biaya. Nah, bagaimana mengurangi biaya yang timbul itu ada beberapa topik yang mesti kita perhatikan. misalkan gaji atau tunjangan yang harus dibayarkan kepada staffnya yang mengerjakan interface architecture ini. Selalu mereka menuntut kenaikan biaya-biaya rapat, fasilitas, biaya-biaya komputer, sistem aplikasi, dan banyak sekali yang lainnya. Termasuk biaya administrasinya. Nah, kita harus memperhatikan juga keterkaitan antara strategi, bisnis, dan teknologi. Ini inti dari interface architecture. Jadi, kita lihat apa sih EA itu. EA terdiri dari strategi ditambah bisnis dan teknologi. Jadi, kita harus faham strateginya apa yang akan kita pakai, kemudian proses bisnis diimplementasikannya bagaimana, skenario-nya, dan kemudian teknologi apa yang akan kita pakai. Demikian ringkasnya. Dan selanjutnya, Anda bisa melihat satu persatu misalkan kaitan antara EA dan strategi. Itu apa? Anda bisa lihat di tayangan tersebut. Kemudian, kaitan antara EA dengan perencanaan bisnis dan yang terakhir adalah bagaimana EA terkait dengan perencanaan teknologi. Itu saja yang bisa kami sampaikan di slide ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.